Sebuah rumah yang berada di RT3 RW14, Kampung Giriwaras, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, minggu siang rusak karena terjangan tanah longsor dari lereng perbukitan setinggi 40 meter dengan kemiringan 43 derajat yang berada tepat di belakangnya. Kerusakan rumah yang masih dalam proses pembangunan ini terlihat mulai dari bagian belakang hingga tembus ke bagian depan. Longsor perbukitan yang ini terjadi pada hari Sabtu sore kemarin saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Saat terjadi tanah longsor, terdapat tujuh orang warga desa warga Luyu yang merupakan saudara dari Roni, pemilik rumah yang sedang membantu dalam proses pembangunan rumah yang belum ditempati ini. Saat kejadian, ketujuh orang berada di dalam rumah tersebut sempat terseret hingga beberapa meter. Naas, longsor yang cukup besar justru menjebol bagian belakang rumah hingga menembus ke bagian depan rumah, hingga menyebabkan satu orang atas nama Cacet meninggal dunia di lokasi kejadian. Itu jam sore jam tiga lah. Jam tiga, itu pas hujan gede itu gimana? Pas hujan yang kedua kalinya itu. Gede itu lagi hujan gede? Iya, itu bapak sempat terpental gimana? Iya, tiba-tiba tuh ada air dari atas sana tuh ke yang sebelah sini, sebelah sana. Tiba-tiba nggak tahu itu ada tanah dari atas longsor, tiba-tiba kena temok itu. Saya nggak tahu itu apa, uru itu tanah longsor apa, petir. Saya nggak tahu itu aja. Ini memang belum ditempati sebetulnya, tapi masih dalam tahap pembangunan yang pada saat itu melibatkan kurang lebih sekitar tujuh orang yang ada di lokasi rumah ini. Dan yang ikut bantu-bantu perbaikan rumah atau pembangunan rumah. Ya, ternyata karena memang saking berasnya air dan hujannya beras itu, sehingga mengalami ada korban tujuh. Tapi yang ringan, yang luka ringan enam orang, yang luka berat satu orang, dan yang meninggal satu orang. Dan kita sangat prihatin dan turut belasungkawah kepada almarhum dan juga korban musibah, terutama yang meninggal dunia, yaitu Pak Ucil, Pak Ucil ya. Tapi naminya, naminya sebetulnya Pak Cacat Sutarna. Dan kebetulan beliau itu rekannya, saudaranya yang memiliki rumah ini, Pak Rony yang memiliki rumah ini. Hingga minggu siang, sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Jawa Barat terlihat sedang berada di lokasi longsor untuk melakukan asesmen. Sedangkan untuk korban meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga pada minggu tadi di Kampung Marga Baru, Desa Warga Luyu, Kecamatan Pengalengan. Dari Kabupaten Bandung Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.